Suara Ganjar itu sesungguhnya bukan suara Ganjar, itu suara Jokowi. Yang ada di Ganjar. Yang ada di Ganjar, gitu. Kenapa Ganjar itu jadi menesat? Ini penjelasan berikutnya, yang tadi pertanyaan sebelumnya oleh Prof tadi, kan? Karena orang mencari siapa pengganti Jokowi. Jokowi yang bisa meneruskan. Kebetulan asosiasi-asosiasi yang bersifat asali, ya, bukan kasali, asali, itu ada di Ganjar. Yang ada di Ganjar. Satu, jadi perjuangan, dua, Jawa Tengah. Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan sultan air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, pada hari ini, Kamis 12 Oktober 2023. Saudaraku sebangsa dan sultan air, apa alasannya sehingga orang mau memilih Ganjar Pranobo? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video untuk menjawab pertanyaan ini. Alasan apa sih? Sehingga orang mau mendukung Ganjar Pranobo agar Ganjar Pranobo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Apakah seorang Ganjar Pranobo adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini? Apakah seorang Ganjar Pranobo adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Jokowi Dodo ini yang kita ketahui bahwa sampai hari ini masih ada 80% lebih rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi Dodo ini? Tentu akan ada banyak cerita akan ada banyak pertanyaan akan ada banyak diskusi tentang alasan-alasan kenapa saya harus memilih Ganjar Pranobo kenapa saya harus mendukung Ganjar Pranobo untuk lebih jelasnya saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita bersama-sama bisa mempelajarinya agar kita bisa bersama-sama melihat apakah alasan-alasan ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental sehingga saya harus mendukung Ganjar Pranobo mari kita simak bersama-sama gua kan pengen memahami juga dong saat itu saya bandingkan dengan mas Ganjar ketika pertama kali menginjakan kaki di Jawa Barat itu suasana psikologisnya beda getarannya beda getarannya beda saya melihat asam menerimanya orang Jawa Barat terhadap mas Ganjar ini lebih kuat lebih kuat auranya auranya lebih kuat mungkin ya mungkin kalau saya pelajari selama saya hampir 15 tahun lebih keliling Jawa Barat memang penduduk Jawa Barat itu seneng orang yang model-modelnya priyai yang klimis yang enak dilihat yang apa hamba ya salah satu contohnya kan mas Ganjar ini kan good looking juga gitu enak dilihat senyum ramah nah ini yang sebetulnya disukai orang Jawa Barat sehingga di pemilu 2024 ini bisa finish lebih baik dari Pilpres sebelumnya jadi ada tagline beliau yang waras pilih Ganjar yang pilih Ganjar waras Ganjar meroket ini kecenderungan dalam survei Bank Pempas dan SMRC termasuk LPI kami kami melihat ini juga akan mengganggu kepala para pemilik partai politik terutama yang kemarin sudah deklarasi mendukung Pak Prabowo saya kira akan juga berpikir ulang apakah mereka akan terus memberikan dukungan atau mereka akan bergeser mendukung Ganjar begitu juga yang partai-partai poros berubahan apakah mereka akan terus mengusung Pak Anies atau mereka berupaya mengawinkan Pak Anies dengan yang lain nah ini saya kira semua akan mempengaruhi bagaimana spektrum politik kita ke 2020 Pak Ganjar antiranikalisme yang pertama tidak bisa ditawar setia dan taat kepada NKRI dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah PKI gak boleh HTI gak boleh FPI gak boleh clear ya ini saya sampaikan mungkin Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu bagaimana cara sedemikian rupa orang masuk ke lini-lini yang bisa dimasuki maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara maka saya minta kepada Bapak Ibu tidak kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita berikan maaf yang hari ini masih ada cerita-cerita bisik-bisik bermedsos yang membangun negara bukan sulap membangun negara bukan cuma omong besar membangun negara butuh kerja-kerja besar membangun negara butuh fakta dan kenyataan bukan menebakkan hoax sebagai rakyat anti asing anti asing tapi ketika Freeport diambil alih malah marah-marah antek asing tapi ketika Newmont diambil alih ngomel-ngomel artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing dukung Jokowi mengambil alih Freeport dukung Jokowi mengambil alih Newmont dukung Jokowi mengambil sumber-sumber daya alam kita nah yang dibangun oleh kelompok sana apa in OKOC tutup tempe setipis ATM itu hoax berikali dia nasi ayam lebih mahal di Jakarta daripada Singapura tapi di antara tiga calon yang ada yang sekarang muncul Mas Ganjar Mas Anies dan Mas Pak Prabowo lebih lebih mana pilih preferensi dari Mas Andiga preferensi saya Mas Ganjar kenapa? kalau Mas Ganjar Mas Ganjar agak berbeda punya pengalaman legislatif juga punya pengalaman eksekutif itu juga melengkapi juga kalau saya punya pilihan pribadi saya lebih mendukung Mas Ganjar mau ketemu saya download Ganjaran app 5 alasan kenapa pilih Ganjar Pranowo jadi presiden yang terutama karena peganjar peduli akan pemerataan daerah hari terbukti ketika dia membawa 931 ribu rumah untuk warga miskin di Jawa Tanah yang kedua peduli akan UMKM UMKM daerah hari dapat dilihat ketika dia melakukan optimalisasi pada sistem Basnas yang membantu permohonan UMKM yang ketiga peduli akan kualitas pendidikan hari dapat kita lihat ketika Ganjar Pranowo memberikan APWD sebesar 20% untuk kualitas pendidikan di Jawa Tanah yang keempat Ganjar Pranowo peduli akan kesehatan dapat kita lihat ketika dia melakukan beberapa pembangunan rumah sakit dan vaksin kesehatan lainnya di daerah Jawa Tengah untuk membantu orang-orang yang masih dalam keadaan tidak mampu tiap keadaan dan keadaan dan keadaan memiliki mentor seorang seperti Presiden Jokowi Dodo dapat tiap mereka datang dari partai yang sama yaitu BDI penduangan sehingga orang paling letak dengan Jokowi Dodo adalah Ganjar Pranowo dan Ganjar Pranowo bisa belajar langsung kepada Presiden Jokowi ini untuk 2024 calon Presiden dari BDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo saya titik untuk semuanya bagi peserta pemilu selamat berjuang semangat berjuang untuk menang dan itulah alasan kenapa kita harus memilih Pak Ganjar karena Ayah Ganjar itu adalah sosok pemimpin yang inspiratif merakyat dan sangat responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat harapannya kepada Ayah Ganjar agar menjadi Presiden Republik Indonesia karena beliau adalah orang yang pantas untuk memimpin negeri ini dengan segala kelebihan beliau yang paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak Jokowi di 2024 karena sosial beliau yang sangat luar biasa dan juga kepedulian terhadap masyarakat juga sangat luar biasa karena kita sedang memilih karena kita sedang memilih Presiden kalau kita nyari istri aku pilih kamu oke oke kenapa Pak Ganjar karena emang ada yang lebih ideal untuk memimpin Indonesia ke lain Pak Ganjar karena Pak Gita ya kita persis ini kan cuma tiga Ganjar Pranowo dan Ganjar Pranowo jadi saya pilih Ganjar bukan Pranowo kan iya Pranowo Ganjar Pranowo dan Ganjar Pranowo oke iya kita sudah memilih Presiden DPR DPR itu akan membuat undang-undang yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden Ganjar Pranowo dua periode menjadi DPR go gubernur gubernur adalah wakil pemerintah usaha di daerah dan laporannya ke Presiden melalui ganjar Pranowo dua periode menjadi gubernur berarti ini maksudnya suara kita sempurnakan karir politiknya Ganjar Pranowo dua kali DPR dua kali gubernur dan dua periode Presiden luar biasa ya karena sekarang Indonesia sedang kita sedang menuju ke Indonesia Mas di 2045 kita sedang memilih seorang nakkoda yang akan membawa kita naik perahu semua rakyat Indonesia mau naik perahu mau berlaku ke Indonesia Mas di 2025 kita sedang mencari nakkodanya ada tiga calon cara pilihannya adalah gampang kita tinggal lihat rekor apa yang rekam jejaknya Pak Ganjar pengajar di DPR pengajar di gubernur otomatis dia punya pengalaman di legislatif dan reseputin kita wajib memilih beliau jangan sampai kita mencari nakkoda kita milih orang yang berenang aja gak bisa naik sampan aja belum pernah kita rela untuk menenggelamkan kapal Indonesia di tengah lautan menuju ke 2025 tidak ada yang lebih pantas tidak ada yang lebih cocok di antara tiga calon selain Ganjar Pranowo jadi begini kenapa kita harus pilih Ganjar Ganjar satu-satunya figur yang menolak keras orang-orang radikal intoleransi hidup di bumi Indonesia Bang Chris mengapa harus memilih Ganjar sebagai calon presiden 2004 ya kenapa tidak yang lain kan ada ada Prabowo ada Anies mungkin ada yang lain ya saat ini kami Ganjaris pada saat Juni 2021 mendeklarasikan mendukung beliau sosok yang kami lihat dari seorang Ganjar Pranowo ini adalah beliau ini sosok yang Pancasilais oke Pancasilais itu yang pertama oke kedua beliau ini adalah sosok yang mau kebinekaan yang ketiga berintegritas keempat berakyat berakyat dan yang lain adalah beliau anti intoleransi dan anti radikalisme ada dalam sebuah pertemuan di Jawa Tengah ketika itu beliau mengundang seluruh guru-guru yang ada di Jawa Tengah pada saat dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan jika ada Bapak Ibu yang terafiliasi radikalisme intoleransi silahkan keluar dan kalau saya sampai tahu saya akan corek oh tegas ya tegas dan ini tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang berani yang mempunyai kapasitas seperti itu sebagai seorang kepala daerah kebanyakan mereka lebih memilih posisi yang aman tapi saya melihat Ganjaris ini melihat bahwa Ganjar Pranowo ini berani berbeda oke guys itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan kehadapan pemirsa sekalian sebuah alasan mendasar kenapa orang memilih Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo adalah sosok yang sangat nasionalis sosok yang benar-benar sampai hari ini masih terus dengan suara lantang menolak paham-paham radikalisme paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ada FPI ada kilafah ada HTI Salafi Wahabi dan lain sebagainya inilah ketegasan yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo masih ada banyak hal yang sudah kita simak bersama-sama dalam cuplikan-cuplikan video tadi yang saya rasa kesemuanya itu cukup berguna bagi kita semoga saja informasi-informasi alasan-alasan kenapa kita harus mendukung Ganjar Pranowo atau alasan-alasan yang datang dari individu-individu yang menyampaikan kepada kita semua tentang dukungannya kepada Ganjar Pranowo menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita memilih seorang tentu kita punya alasan yang kuat ketika kita mendukung seseorang tentu punya alasan yang kuat dan apalagi orang yang kita dukung ini adalah sosok yang akan menjadikan orang nomor satu di bangsa ini yakni untuk menjadi presiden di periode 2024 sampai 2029 ini adalah pekerjaan yang harus kita laksanakan bersama-sama sebuah pekerjaan yang membutuhkan energi yang luar biasa agar kita bisa menentukan pemimpin yang tepat agar kita mampu memilih figur yang tepat untuk mengayumi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029 itu begitulah kira-kira saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah Sampai jumpa